Selamat malam para dulur seni, kebetulan malam hari ini kita melanjutkan konten kita, yaitu tanya jawab sekutaran kesenian yang ada di kota Batam ini. Dan pada kesempatan malam hari ini kita sudah menyambangi ke salah satu kesenian kru, yaitu biasa dipanggilnya Trah Degleng Butoedan Batam. Gimana video-videonya atau jalan ceritanya, mari kita ikutin jalan ceritanya. Selamat malam Masih. Selamat malam. Ini salah satu sesepuhnya lah bisa dibilang seperti itu saudara-saudara sekalian. Langsung saja kita ke Pak Depokannya ya. Ayo terus. Masih. Iya mas. Go, saudara. Iya mas. Terus saja, ayo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam. Salam seduluran untuk semuanya. Melanjutkan kembali di konten acara kita, yakni masih bersama Cenang Ono Huk ya. Kebetulan pada kesempatan di malam hari ini, kita sudah soan atau berkunjung di Pak Depokan grup, yakni biasa disebut Trah Degleng Butoedan Batam. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan MC kita juga, Mas Puji, saya sendiri, Pak Pak Bagas. Kemudian ini sudah ada dulur-dulur dari Butoedan, mungkin sebelum ke acara tanya jawab, ada bagusnya untuk memperkenalkan diri dulu. Saya, Denka Soyeka, sebagai anggota dari Trah Degleng Butoedan, Butoedan, Turanggo Butoedan Mataram. Saya, Istanto, sama juga anggota dari TDP. Dan saya, Konyal, Wakil Ketua Trah Degleng Batam, Butoedan, Isti Batam. Dan saya, Singgik Gendut, Ketua Trah Degleng Batam, Turanggo Butoedan Mataram. Oke, dulu-dulu ini semuanya. Sebelum kita masuk ke sesentai yang jawab, jangan lupa tetap pantau di channel kami, Onwo, ya. Dan jangan lupa juga like, subscribe-nya. Oke, masuk saja, masuk ke pertanyaan pertama. Tahu sejarahnya, apa itu Trah Degleng, dan sejak kapan berdirinya. Awal mulanya, ada Buto di Pulau Batam ini. Jadi, dulu, tahun 2011, saya sudah merantau di Batam, dan waktu itu belum tahu ada, di sini belum ada kesenian. Belum tahu, bukannya belum ada, tapi belum tahu, cuman belum tahu saja. Waktu itu, ada saudara yang mengajak, yaitu ikut di kesenian jadilan Turanggo Buto Mataram, Isti Batam. Dulu, pertama kali itu hanya dua, dua topeng, dua topeng saja. Pemain masih? Nah, dua pemain saja, yaitu saya sama teman saya, yang kebetulan mungkin saat ini baru mudik pulang kampung, itu baru dua topeng. Di situ, kami berarti ikut gabung, berjalannya waktu, terus nambah menjadi empat lagi, empat topeng, jadi empat dua topeng, terus sampai lapan, dan akhirnya sampai sekarang ini, Alhamdulillah, menjadi banyak topeng yang sudah ada di Pulau Batam ini. Dan nama Trah Denggeleng Batam ini sendiri berdiri tahun 2013. 2013. Berarti sudah berapa tahun itu, mas? 7 tahun. 7 tahun. Itu ya, pemirsa, bisa ditinggar sendiri, dari sumber itu ternyata dari Trah Denggeleng ini sudah berapa tadi, mas? 7 tahun. Sudah 7 tahun itu. Itu kalau berat orang sekolah itu sudah SD itu. Kemudian, lanjut, mas, ya, mas? Oke, oke. Oke, lanjut. Ini, saya nambahin juga, untuk yang pertanyaan kedua. Nama Trah Denggeleng ini. Ini maknanya seperti apa, mas? Arti makna dari namanya ini. Kenapa kok harus dibikin nama Trah Denggeleng? Kok harus Denggeleng? Namanya Trah Denggeleng Batam. Itu Trah itu arti dari orang Jawa ini mungkin saudara, kadang saudara. Untuk Denggeleng sendiri, itu saya dan teman saya yang mungkin mengawali, itu di Jawa sudah ikut grup, yaitu Seniman Denggeleng Gimbang Merapi. Dan di Jogja, ya? Di Magelang. Makanya di sini, kami buat Trah Denggeleng Batam, yaitu bagian dari Denggeleng, Seniman Denggeleng Gimbang Merapi di Magelang. Berarti melanjutkan, apa yang bisa dibilang, nama kebisaran yang dari Jawa tetap dipakai untuk dibatang. Itu tadi ya, pemirsa, sudah dijelaskan makna dari Trah Denggeleng tadi. Dan mas-mas ini, sebelum mengenal khususnya keseni yang butoh dan ini di Batam, ternyata di Jawa itu mereka juga sudah pernah mengikuti atau sudah pernah bergabung di salah satu grup di Jawa. Kemudian, mas ini merantul ke Batam, yang namanya jiwa seni itu tetap mengalir, jadi dilanjutkan kembali di Batam ini. Terus, poin selanjutnya ini, awal tertariknya tuh mas, awal tertarik mungkin dari, selain mas ini ya, mas kan sebagai pendirinya yang dari saudara-saudara yang lain ini. Kenapa kok lebih condong atau lebih suka gabung di kesenian ini? Soalnya, sama-sama kita ketahui sendiri kan, di Batam itu kalau tidak salah, kita dari wadah perkumpulannya itu, Dewan Seni itu, itu sekitar 40 kesenian, itu apresiasi sekali kan. Sementara kan kita bukan di Tanah Jawa ini, di Tanah Melayu. Itu mas, di ini, dijelaskan. Mungkin bisa satu-satu atau panggili, kenapa kok harus dimilih ke sini gitu? Untuk ketertarikan dari saya ya, mulai dari saya kan, itu pertama dari wilayah dulu. Jadi kan, bisa dibilang, kami perwakilan dari Jogja gitu kan, mas. Jadi, disitulah, mungkin dari diri saya terpanggil untuk, ah, ikutlah gitu kan. Ini dari, apa istilahnya, dari kampung gitu kan, bisa sebagai perwakilan daerah untuk meramaikan dan mengembangkan kesenian itu sendiri. Di uri-uri mas ya? Jadi, ikutlah gitu. Nah, itulah dari, kalau dari saya ya. Jadi, untuk ketertarikannya ya, memang ada kesan tersendiri dari... Diri sendiri. Dari, apa namanya, topeng itu sendiri kan, jadi ada nilai kok, ada yang lain gitu kan. Nah, jadi dari situlah ada ketertarikan. Seperti apapun itu keseniannya, sepenting terlahir sebagai orang Jawa tetap di uri-uri gitu mas ya. Mas ya, ada yang mau ditambahin lagi? Gimana? Dari mas-mas lainnya, mas ketanya gitu. Seluruh mas, ini kontennya, konten selenge aja. Ya, kalau dari saya begini, dulu saya udah 2 tahun di Batam, tahun 2016. 2016. Saya habis kontrak 2017, akhir. Terus, saya pulang, apa, sebelum saya habis kontrak. Saya diikut, saya diajak ikut, ayo kesini main sama kawan-kawan terakhdegang Batam. Saya kan belum tahu. Begitu satu minggu ke depan, saya finish. Saya di telpon. Gimana ini? Jadi gak ke Batam, mengumpul sama kawan-kawan? Saya juga takutnya, wah di Batam belum ada kerjaan. Aku langsung, pokoknya wani perih, wani perih gitu. Wani perih ya? Ya, pokoknya, wani perih, nekat. Karena tradisinya, udah menjiwai. Jadi, gimana ya? Tetap semangat, yakin. Kesini, Alhamdulillah, langsung ketemu sama saudara-saudara sedulur terakhdegang Batam. Yang di Batam ini. Terus, seiring berjalannya waktu, dan saya dapat pekerjaan, langsung beli topeng, langsung beli baju. Pokoknya, langsung gabung gitu. Langsung gabung. Ya, kayak gini lah kurang lebihnya. Masih, tambahin masih. Diam, masih. Saya udah, dari kampungnya udah ikut butoh, tapi di kampung bukan butohnya, bukan butoh kreasi, butoh cowok. Sedikit, apa ya, sedikit biar menambah ilmu aja. Sharing, mas. Sharing, sharing, sharing. Ya, kan, sekitanya, biasanya agak beda-beda sedikit lah. Tentang ayam, beton sungguh. Oke, saya nambahin sedikit ini, mas, ya, biar para, apa namanya, fans-nya di luar sana itu biar ngerti bahwasannya ini, trah deglang ini bisa dibilang organisasi atau kru ini, mas? Untuk trah deglang sendiri, ini sebenarnya bukan organisasi, sekali lagi ini bukan organisasi, cuma ini hanya sebuah kru, sebuah bagian, atau bisa dibilang kami ini hanya seanak, dan kami punya orang tua, yaitu Purongga Putra Mataram, istimewa tangan, DPSM. Oke, ya, pengisian semuanya, bahwasannya, trah deglang ini bukan suatu organisasi atau bagu yuban yang berdiri sendiri, tetapi mereka ini di bawah naungan, atau kru di bawah naungan TPM, dan TPM itu pun, apa namanya itu, tetap di satu induk, yang tadi dibilangnya Iski, ya, Jogja. Oke, berarti yang di luar sana kan nggak usah, apa namanya, bertanya lagi, ini trah deglang ini gimana, gimana, tadi sudah dijelaskan dari narasumbernya langsung, mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau jawaban yang ibaratnya masih kurang berkenan, bisa di sisi pen, di komentarnya nanti. Oke, Mas Pusik, lanjut. Untuk cerita, suka dukanya nih, Mas, kira-kira apa aja? Dukanya apa sukanya di rumah, Janyi? Monggo, Mas, ya. Kalau saya sukanya itu, pertama ya, banyak kawan, diberatkan bisa menjalin ceratu rohmi. Kalau dukanya, disini kan rata-rata pekerja pilih semua, itu kalau mau main itu, cenderok dengan jam kerja sih. Itu dukanya, Mas, ya. Suka nih, Mas, ngumpul bareng, itu. Suka nih, kumpul bareng. Oke, ngumpul bareng, losdol. Losdol, guys, jangan lupa. Losdol, atap. Sampai lagi, Mas. Suka dukanya? Suka nih, ya itulah. Saling iski. Pokoknya iski, turun ke Putra Matram, sama Putai Tan itu, satu layak, Jogjakarta bisa ngumpul. Pasnya dulurannya itu, dirantau, tetap semakin erat. Ibaratnya, kalau orang seni itu, ibaratnya walaupun kita lagi enggak ada duit, adanya cuma senang. Iya, senang. Senang itu pun capek dalam pekerjaan. Ada, apa, ada pentas kayak gitu, malah dibalatkan menjadi obat. Obat capek, ya. Iya, tercapek. Utang, bimbang, hilang. Senang. Tapi ke sini tetap, Udo. Nanti siap pentas, baru terasa. Masri, tambahin lagi, Bob. Gimana? Untuk duka ya. Ada duka ya. Ada duka ya. Ada duka juga terus, Mas. Jadi, ada duka tersendiri. Di mana, pas kita baru komplit, bisa dibilang banyak personil gitu kan. Iya. Banyak personil, terus untuk kreasi tarian udah mulai ada gitu kan. Di situ ada yang habis kontrak. Jadi kan, mau enggak mau dia harus pulang kampung gitu kan. Nah, itu, sempat dulu tersisa itu cuma tinggal dua orang. Dua orang pemain? Iya, untuk yang penari topeng butonnya. Sempat tinggal dua orang. Gimana ini, guys? Gimana ini, guys? Gimana ini, guys? Kalau ini cerita-cerita, ya. Resah ya, diri-adu. Tapi, terus waktu berjalan, datang lagi ke sini ikut rekrut. Ngumpul jadi satu lagi. Dan sampai sekarang, Alhamdulillah, bisa sampai puluhan. Kalau pas lagi, off semua ya. Bisa sampai ngumpul semua bisa sampai 10, 11, kadang 12. Untuk, 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 untuk dukanya. Terima kasih. Kalau dukanya, ya, itu tadi mungkin hampir sama juga. Bungkar pasang pemain dalam artian sangat terbentur. Ini sekerjaan kontrak. Alhamdulillah, yang istilahnya, yang awet, Alhamdulillah, sampai sekarang ini, ya. Terima kasih. Dan yang baru bergabung, juga terima kasih. Dan ini kan, dari segi kami sendiri, enggak menutup, mas. Enggak menutup. Pokoknya terbuka. Tentu, mas, ya. Sempenting, mau ikut, ayo, mas. Jadi, ini ada satu, mas, yang membuat saya bertarik. Ini kan, di, ini kan di base camp-nya Trade Gleng. Katanya sih, kalau saya dengar, kan, ibaratnya kita hubung di sini. Kebanyakan masih anak lajang, Pak. Lajang. Lajang, ya. Katanya sih, kalau misalnya ada, kita punya saudara yang di kampung, kita buat pekerjaan, kan. Ingin melantau ke Batam, untuk sementara, enggak apa-apa, tinggal di sini dulu, sambil nyari pekerjaan. Kan, kita, kalau bisa kita bantu, kita carikan. Itu kok benar, ya, mas? Iya, mas. Alhamdulillah, dari, apa, dari, dalam, masih banyak, mudah-mudahan budaya, dari keinteran kami. Ibaratnya, kalau ada teman, saudara yang mungkin dari kampung ke ke Batam, kalau belum ada pekerjaan atau di mana, dia bisa tinggal di sini. Istilahnya, sebenarnya, ya, di sini tuh, kalau enggak, teman, kalau enggak, setelur, mau siapa lagi itu. Sampai, ya, dapat pekerjaan, itu pun kalau misalnya udah dapat pekerjaan, ya, terserang, ya, terserang, mau pindah, gitu. Bila bagusnya yang harus kita contoh, untuk teman-teman semua. Jiwa mudanya masih solid. Oke, mas, yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini saya ada pertanyaan lagi, mungkin agak, bisa dibilang sedikit, agak sensitif ini, mas. Nanti yang jawab, bisa diwakilkan, kalau dia masih-masih, enggak apa-apa, gitu. Jadi, gini pertanyaannya. Apapun itu, yang namanya kesenian dari Jawa, khususnya di kota Batam ini, gitu kan. Untuk orang awam melihat, itu kan setiap ada pementasan, baik itu dari kesenian Jawa Timuran, Jawa Tengahan, Jogja, pokoknya yang masih berbau-bau dari Jawa, itu kan pasti ada istilahnya tuh, labar kemenyan, kewangian, dupa-dupa, apolah itu namanya, gitu kan. Jadi kan pasti ada segelintir dari orang kan, itu sudut pandangnya itu, ini kesenian kok. Ada, apa istilahnya itu, ada tunik, ada pengundang jin lah, inilah, itulah, gitu. Tapi kan kalau saya pribadi itu kan, saya memandangnya enggak dari situ. Saya memandangnya kan tetap dari sudut dari seninya, bahwa saya, seni ini kan tetap peninggalan dari peluhur kita, gitu kan. Mungkin dari mas-mas ini ada yang mau menjabarkan, tuh. Sudut pandang mengenai hal mistis atau plenik versi dari Trackdenkling. Mungkin dari saya sih, bisa dibilang, adat dan syarat. Setelahnya, kita mau kerja pasti mandi, kayak gitu kan. Jadi kalau enggak mandi, bisa ada yang kurang. Nah, seperti itu. Sama juga dengan hal yang seperti ini. Begitu, kalau ada pentas, enggak ada kemenyan, gitu kan. Pasti ada yang kurang. Nah, itu jadi, bisa dibilang, wis, adat dan syarat yang biasa ini. Jadi, ya, dari faktor kebiasaan sih. Jadi bisa dibilang ini seperti, aksesoris pelengkap, gitu, mas. Kalau enggak ada ini, yuk, kurang pedes, mas. Jadi, berarti masakan, mas. Adesan, mantap, mantap. Mantap, loh, jawabannya, loh. Ini bebu masih muda-muda semua, semangat juga ini. Walaupun saya, ya, bisa dibilang masih muda, ya. Mas Uci, lanjut, mas Uci. Biasanya, kalau suatu club atau, apa ya, kru, ya. Itu kan, kadang-kadang ada pasang suruhnya, mas. Bagi rame, misalnya 2 bulan, kita ngumpul, enak kali diajak ngumpul. Terus, habis itu kan, kadang-kadang, susah kali diajak ngumpul. Kalau saya tengok, kan, sekarang untuk kondisi saat ini, kan, terhadapnya keringin kan, ibaratnya masih kompak, kan. Jadi, apa mas, resepnya, supaya tetap kompak, menjaga anggota ini, supaya enak diajak ngumpul. Resepnya. Jok rame, loh, apa, harus ada masa-masa, kata-kata kuga, beli esren, kira-kira kelihatan apa? Mungkin Pak Natu Hajar. Biasanya yang wajib, diwajibkan itu biasanya, cuma kumpulan bulanan, kumpulan-kumpulan. Oh, kopdar? Iya, bulan-kumpulan. Ya, di sini pun, kalau orang-orang, semua anak-anak, biasanya pun, mainnya ya main ke sini ya. Kalau main pun main, tiap-tiap hari ada orang gitu lah. Enggak, ya, cuma satu orang, dua orang, pasti ada orang. Seperti yang sering-sering ngumpul. Iya, mas, ya, penting sering-sering ngumpul. Kita makan-makan, sama ke sirup, biarannya. Si, 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 si. Biasa, urang ya. Siap, 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 siap. Mungkin sedikit tambah ya, mas. Siap, siap. Tokolnya. Mungkin sedikit tambah ya, mungkin tersep apa, apa yang tadi sudah dipertanyakan, untuk biar lebih, apa, lebih kompak dan solid. Solid. Di lingkupintaran kami sendiri, mungkin, apa, memperjelas dari mas Pak Ketua, di setiap bulannya kami, wajib, apa, kumpulan, kok bedat tadi. Dan situ kami kan, sebenarnya, ada juga iuran, apa, iuran rutin juga. Kas lah, kita lakukan. Wajib itu, wajib. Wajib itu, wajib itu. Itu pun, jadwal dimenyesuaikan dari, dari teman-teman anggota yang mungkin, banyak yang, oh, atau ya gimana, baru kita akan cerai. Entah di minggu pertama, kedua, ketiga, itu kita menyesuaikan. Dan yang penting, apa ya namanya ya, namanya anak muda kan, kadang, emosional masih, kadang sabi, kadang-kadang muda. Tergantung apa, masing-masing yang, pasti di suatu grup, pasti ada yang tua, ada yang muda. Nah, yang tua itu yang, ngemong lah, corokasari ngomong, gimana sih ini, maunya gimana. Dan Alhamdulillah, mungkin dari teman-teman, Butuh Edan sendiri, Insya Allah, bisa lah, bisa mengontrol diri masing-masing lah. Sebenarnya, biarpun namanya Butuh Edan, tapi untuk, untuk keseluruhan, atau ke hal-hal positif, Alhamdulillah, mungkin lebih banyak lah. Jadi kesimpulannya kan, biar tetap solid, walau mereka ini, grupnya masih muda-muda, tapi tetap, disitu, tetap harus ada satu yang, dituakan, yang bisa ngomong. Bukan berarti itu, tuanya itu, bukan dari segi usia, tapi tua dalam pola berbeda. Kalau disitu masih ya, saya tambahin lagi, tanyaannya nih, jadi untuk, mengenai dari resepnya, biar solid. Nah, sekarang ini, pertanyaan selanjutnya ini, syarat-syaratnya ini, bagi dulur-dulur di luar yang, berminat, ingin gabung ini. Kan ini, grup ini kan, setidaknya ini kan, terbuka untuk umum. Siapa aja pun, boleh ikut, yang penting, serius, bisa ngikutin aturan yang mereka, ada di dalamnya itu. apa mas syaratnya itu? Sebenarnya sih, untuk syarat, yang penting ya itu tadi lah, mungkin, pertama ya niat lah. Niat dulu. Yang kedua mungkin, setiap anggota, setiap grupnya punya aturan sendiri, seperti mas, yang tadi kan, ikuti aturan, yang ada yang kami ada di sini. Yang ketiga mungkin, yang agak ribet juga, dan mungkin dari kami, pengurus, enggak berani terlalu, apa ya, menekankan. Soalnya, ini kan punya pribadi masing-masing mas, dari segi klik, apakah berat, kelinteng, sandangan, sama topeng ini punya masing-masing. Jadinya, untuk topeng sama kelinteng, mungkin, saya sendiri, bisa meminjamkan. Cuman, untuk dari segi baju, ini kan ya, bukannya, maka kata lah, bisa dibilangkan ya, agak mahal juga lah, tidak murah, tidak murah, tulur. Tidak, kalau kita pinjamkan, dan, setiap orang kan, kadang, jauh-jauh, ini, serah tenangnya. Iya, benar. Bisa di sini kan, istilah itu. Nanti, buat masuk parit, kan, yang menjelaskan, beban juga kan, nah itulah. Cuman, enggak usah, ragu atau takut lah, mungkin dari dulu-dulu, yang mau ikut, tinggal, apa, WA atau gimana saja. Gimana mas, mau ikut ini, mungkin, di belakang bisa kita. Tidak, memandang, supura, itu, penggunaan mana, mungkin ada niat ya. Pokoknya, untuk dulu-dulu-dulu sana, yang berminat, mau ngagung, bisa langsung, datang ke, Pak Jepokannya ini, yang berlalamat, di, gimana mas? Di, Perum GMP, di 43A. Perum GMP, Piyayu, atau nomor WA. Nomor WA. Nanti di bawah. Nanti, nanti di situ aja. Mas, ya di situ. Enggak ada. Nomor WA-nya saya emang. Hahaha. Hahaha. Itu cewek mas, ya. Ini, terakhir Pak Pucik ya. Saya tambahin pak ya. Terakhir, nanti mas Pucik, bisa ada tambahan. Ini, gini mas, berhubung semuanya yang masih muda, itu, apa namanya itu, kesennya itu, kepada duduk di luar sana, yang sama-sama pelaku seni itu, gimana itu sarannya, atau pendapatnya sampean, karena kita tahu sendiri, bahwasannya, yang namanya kesennya itu kan, pasti selalu saat, atau kelama-kelamaan itu kan, tetap, tergerus dengan perkembangan jaman, jaman digital modern seperti ini kan, jaman gadget itu. Gimana mas menurut pandangan sampean? Jadi, supaya itu, yang namanya tradisi, kesenian lugur itu, masih, turun-teman itu masih ada. Takutnya nanti apa, besok kah, atau setahun kemudian, orang luar main, nanti kita komplain kan malah, nah iya itu, itulah mas ya, coba mas dijelaskan mas, sarannya itu gimana, mungkin, ingat ketertarikannya, saya pribadi, yang penting, jangan malu, jangan malu, kita, sebagai orang jawa kan, mungkin, udah kita lihat juga dari, sebawah, dari luar juga, udah, turis-turis, udah mempelajari kesenian jawa, turis mas ya, apalagi, masak dari kita sendiri, dari, sebagai orang jawa, gak bisa, apa, melestarikan atau gimana, ya itu tadi, kunjian jangan malu itu tadi, tetap kita, melestarikan lah, dari pak ketua, mungkin, ada pesan-pesan, untuk anak muda, bukan pesan terakhir, bukan, yang, khususnya ya, dari kami, sebuah Jawa lah ya, melestarian di, badan ini lah, pokoknya kalau, diberotkan wayang, itu, jangan sekali-kali, jadi, lakon, jangan cuma, jadi penonton, oh, pokoknya itu, terakhirnya, jadi orang baik, itu gampang, cukup kita, diam aja kita orang baik, tapi jadilah orang yang berguna, terus kita mau pergerak, itu ya, ilum filosofinya, ges, mas kendut, gimana mas, kesannya agak, humoris kan, kesannya bagi, anak-anak muda, zaman sekarang ini, supaya, mencintai seni, kita sendiri, yang penting, kita, biop nukun, sejujurnya nih, lebih kendali, malu masih, mas Uci, tambah, tertutup, jadi, udah nih, ada yang mau ditanyakan lagi, kan, penonton, gimana, ada yang mau ditanyakan, mas, mas, di suatu yang masuk, ruangnya mas, ribuan, tuku tiket gitu, ya, 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 mungkin, dikenalkan ya, mungkin, sebelumnya, kalau, apa, ada sedikit, salah, saya pribadi menjelaskan, mungkin, saya minta maaf, untuk setahu saya lah, untuk, sama gedruk, sama kosek, itu, dari segi, apa, pakaiannya, udah beda, dari, segi pakaian, dari segi, tarian pun, udah beda, cuman, persamanya, tadi, sama-sama pakai topeng, dan fesnya topeng pun, sama, yang terpenting, juga, sama-sama, melasterikan, budaya Indonesia, bisa diulai lagi, oke, sebetulnya, sangat menarik, guys, obrolan kita, pada kesempatan kali ini, berhubung, durasi waktu, juga, yang memisahkan kita, jadi, untuk, sesen, tanya jawab, kita, mengenai, kesenian, butoedan, tra, dengklik, batam ini, cukup, sampai disini dulu, tapi, para pemirsa, di luar sana, jangan kecewa, insya Allah, kami tetap akan, membuat, konten-konten seperti ini, seputaran, tanya jawab, kesenian, khususnya, kesenian Jawa, di pulau batam ini, jadi, mungkin, dari, Pak Guyuban di luar sana, bila mana, berminat, atau, mengizinkan kami, untuk, sesenian jawab, di Pak Guyuban, saudara-saudara, saya langsung, menghubungi nomor di bawah ini, dan, tentu saja, jangan lupa, diulangi kembali, subscribe, like, dan komennya, untuk apa, supaya, channel ini, semakin berkembang, dan kita juga, semakin bersemangat, untuk, membuat, konten-konten selanjutnya, yang bermanfaat, yang bermanfaat, tentunya, oke, saya akhiri demikian, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap, guyuk, tetap rukun, sesama pelaku seni jarana, sampai jumpa, di episode selanjutnya, mantap, selamat menikmati, selamat menjalankan ibadah puasa semoga dilancarkan semuanya dan kita tetap berdoa semoga pandemi virus COVID-19 ini segera berlalu dan kita dapat kembali berkesanian lagi di Pulau Matam ini tetap jaga silaturahmi